E-sports untuk pertama kalinya akan dipertandingkan di level SEA Games di Filipina nanti. Indonesia optimis lewat cabang olahraga baru tersebut akan meraih emas. Menteri Pemuda dan Oragazenuddin Amali memantau kesiapan para atlet e-sports yang akan berlagak di SEA Games 2019 Filipina. Dari 22 atlet yang mengikuti Platnas baru 9 yang berlatih di Arena Liga Game dan Monggo Jakarta Barat karena masih ada 13 atlet yang mengikuti turnamen internasional. Menpora memuji para atlet muda e-sport yang berpotensi membawa emas untuk Indonesia dari cabang olahraga e-sport. Saya kira kita bisa meraih medali, kita harapkan emas tentu ya dan semangat anak-anak kita. Saya kira sore begini biasanya anak-anak seumuran mereka keluyuran kemana-mana tapi ini luar biasa mereka berlatih dan bahkan e-sport ini gak ada batasannya. Sementara Ketua ISPA atau Asosiasi E-Sport Indonesia juga senang mendapatkan sambutan dan dukungan dari pemerintah. Untuk pertama kalinya e-sport itu dipertandingkan di ajang sekelas SEA Games di mana memperbutkan medali. Bukan eksibisi lagi, kalau ASEAN Games kemarin kan eksibisi. Kalau SEA Games kali ini adalah benar-benar memperbutkan medali. Nah, untuk itu kita benar-benar e-sport itu didukung banget oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari 6 nomor yang akan dipertandingkan di SEA Games, itu 6-6nya dikirim oleh pemerintah. E-sport akan menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki potensi medali cukup banyak di SEA Games 2019. ISPA menargaikan 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu di Filipina. Dari Jakarta, Hasbiolo, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!